Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai penyedia layanan buat film dan juga TV series, kali ini Netflix sudah mulai merambah kepada area game. Nah, kita akan coba lihat ya teman-teman sama-sama seperti apa aja sih game-game yang ditawarin sama Netflix ini. Ya, buat yang penasaran, ayo kita stay tune. Seperti apa detailnya? Let's play a game! Halo guys, welcome back to our channel Pichel Main Game. Dan kali ini kita akan ngetes main game yang ditawarin sama Netflix. Ya, jadi ini udah sama-sama Pichel nih pake handphone Pichel. Ya, handphone yang udah lama ini, yang sudah tua ini. Samsung Galaxy S10 Plus, kita akan coba tes game di Netflix. Jadi, Pichel tuh baru baca beberapa hari yang lalu gitu ya artikelnya bahwa Netflix udah ngeluarin game dan kita akan coba jalan sama-sama. Ya, ini Netflix yang asli. Jadi, katakan bahwa Netflix itu tuh dia udah mengeluarkan game buat para user yang sudah berlangganan. Ya, jadi persyaratannya harus langganan gitu. Terlepas paketnya apapun yang penting langganan gitu. Nah, ini teman-teman harusnya udah bisa lihat di layar Pichel ya. Seperti apa? Ini Netflix tampilan biasa. Nah, di bagian bawah tuh ada yang namanya tab games. Ya, nah ini tab games. Dimana ini langsung dibilang unlimited access to exclusive games. No ads, ya jadi gak ada iklan-iklanan. Itu yang ala-ala game-game gratisannya ini, Google ataupun Apple gitu ya. Gak ada extra fees, gak ada biaya tambahan, dan juga gak ada in-app purchase. Jadi, sekali kita udah main, ya udah main aja gitu. Dan ini termasuk dalam membership kita. Ya, jadi pastiin kita udah membership. Ini ada mobile games-nya ada beberapa nih ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cuma ada enam saat ini, gak tau nanti akan ada lagi atau enggak. Ini ada beberapa trailersnya nih. Contohnya Bowling Ballers, ada Casino Blast, ya habis itu ada Shooting Hopps, ada Stranger Things, sama Teeter. Jadi palingan mungkin kita akan install dulu kali ya. Pichel belum pernah mainin, jadi memang Pichel sengaja simpen biar dapet pengalamannya. Oke. Ini kita akan main Bowling Ballers dulu. Ya, ini Bowling Ballers, teman-teman bisa lihat. Langsung cuma tinggal tekan aja get games, nanti kita akan diarahin kepada Google Play Store. Kita cuma tinggal pencet install. Oke. Ini Bowling Ballers, kita sambil install, ya totalnya 74,54 MB. Sambil itu kita juga siap-siapin buat game berikutnya, kayaknya Pichel mau tes main Stranger Things kali ya. Ini kan karena salah satu game-nya, apa ya, apa, salah satu film dari eksklusifnya Netflix. Jadi kita install juga. Jadi nanti setelah ini udah bisa langsung main. Oke. Oke, tadi kita install Bowling Ballers. Tuh, beneran nggak sih, beneran? Oh, ini ada pilihannya. Jadi ada daily run, ya. Ini daily run tuh yang kayak main harian begitu, ya. Terus abis itu ada juga, ke bagian bawahnya tuh ada endless run. Jadi kalau kita mau main yang nggak pakai berhenti-berhenti tuh ada yang endless run. Terus ada juga mode challenge di sini. Jadi challenge ini apa yang sesuai dengan kita dapet, ya. Contohnya kayak hit 30 pins. Nah, itu ada reward-nya. Nanti kita tukar sama coin. Terus coin-nya bisa buat apa? Kita coba dulu. Nah, yang pasti kagak bisa nih. Buat dipakai, buat beli PS5 kayaknya juga nggak bisa. Oh, bisa beli balls. Bisa beli bola. Tapi nggak ada dikasih tahu berapa gold-nya, ya. Lucu-lucu loh. Wah, tapi nggak ada bendera Indonesia, guys. Kita tes dulu dong, sekali dong. Yang paling susah nggak ada, ya? Nih, kita tes dulu sekali. Abis itu nanti kita coba tes yang berikutnya. Jadi ini kayaknya endless game gini nih, kayak mirip-mirip main. Ya, main-main game zaman tahu lah level-levelnya. Iya. Mantap. 4, 5. Terus ke coin. 5. Ini kayak si Celine bakal senang banget sih ini. Main game gini. Mana nggak pake advertisement, lagi nggak pake iklan-iklan kan. Biasanya kan suka begitu tuh. Baru agak susah nih. Check coin. Oke. Tarik, mang. Gas terus. Ih, susah aja. Lama-lama. Wih, wih. Isi. Wih. Wih. Gile. Calon pembalap MotoGP dibalap. Nah. Nah. Lu mau ngintip lu sini. Lu ngintip-lip sini. Tuh. Gitu. Ya, lu dateng langsung finish aja. Tuh guys. Tuh, si LG-nya sampe penasaran. Eh, lucu sih. Maksudnya lucu-lucuan aja kayaknya. Buat menghabiskan waktu serulah. Oke. Tuh. Oke. Nah, itu nggak usah lama-lama. Nanti bisa gila kita. Kita coba lagi yang lain. Tadi udah masuk ke game launcher katanya. Eh. Jangan dong. Kita kan Netflix. Jadi jualan ini dari Netflix dong. Cuma udah membership mahal-mahal. Stranger Things. Nah, ini ya. Udah di-install. Kita langsung play aja. Oh, ini baru nih. Baru. Baru ini nih. Landscape. Oh, konsepnya game 8-bit gini nih. Tuh. Audionya juga 8-bit. Oke. Ini apa nih? Wow. Normal. Classic. Normal for user new to pixely adventuring. That's our last punishing. Classic. Experience player only. It's like 90-84 hard. Kita karena-kanaknya cukup. Jadi kita yang normal aja. Ini mainnya kayak cat-cat-cat begini nih. Tampilnya kayak main Pokemon ya. Oke. Terus abis itu ini apa nih? Oh, kita ngobrol udah sama Powell. We got a tip that some kind with spotted poking around. Oh, oke. Chapter 1. The Lost Boys. Oke, 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 oke. Ini kita lagi ada di luar lab kayaknya. Kita nih pak polisinya. Take this key card. You'll need the key card. Oke. Oke. Ini mobil polisi lu ngapain di sini? Berarti kita bisa masuk di sini dong ya. Oke, langsung. Oh, ini kita harus investigasi nih guys. Kita lihat nih. Wih, gokil. Bisa pukulan maut guys. Gile-gile. Coba apa yang ada di sini. Ini kayaknya ada peti nih sebelah kanan ya. Kita coba lihat peti nih. Apa nih? Wah, tuh. Dapet kartunya guys. Oke, kita coba masuk ke pintu. Berarti kalau udah bisa, kita bisa buka pintu. Nah. Oh, ini ada apa nih? Ada polis jaga-jaga. Oh, penjahat aja. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Kalau ini jalan ke? Jalan ke Roma. Wow, dapet uang. Main konsep kayak gini tuh game apa ya? Kayak gini ya. Kayak nge-tap-tap begini ya. Warning. Laser security grid. Jadi kayak banyak puzzle-puzzlenya gitu guys. Buat yang kita mainin. Nah, berarti ini buat matiin si Pink. Berarti kalau kita lanjut lagi. Oh, ini buat matiin lagi. Nih, ada yang ada di pencetakan. Mati kau. Semakin dalam ya kita masuk. Oke, oke. Dapetin uangnya semua ya. Terus ini juga. Terus ini apa nih? Komputer nih. The new guard hire are tough, but they are not just as dumb. Cara tampilan sih, 8-bitnya ini berasa banget nih temen-temen. Suasana soundnya juga. Dan dia responsifnya juga. Kayaknya seru sih. Ditambah lagi puzzle-puzzlenya kan bikin kita... Apa ya? Menantang lah. Ini ada yang punya pistol guys. Ada yang punya pistol guys. Punya pistol guys. Jangan takut pokoknya. Kita adalah pembela kebenaran. Oh, ini lagi. Mati kok. Mati kok. Tapi gunanya... Ini buat apa ya? Guna duitnya ya? Dari sini berarti kita pukul lagi di sini. Abis itu baru kita buka ke sini. Dapat lagi kartunya. Kartunya kita jadi totalnya... Oh, ada satu doang. Ini bukan di sini ya? Oh, bukan. Ini? Nah, ini gimana caranya? Meloncat ke sini. Gimana? Ini bingung cara loncatnya loh. Kalau ke bawah, nggak ada. Oke. Oke guys. Oke guys. Berarti kita bisa buka pintu yang pertama. Jadi kayaknya gamenya nggak cocok ya. Buat kita yang udah stress belajar. Stress sekolah. Kayaknya disuruh mikir lagi guys. Ini harus kemana? Ini harus kemana gitu. Bukannya mau repressing malah jadi... Jadi gila sih. Oh, ada penjahat. Wih, imun. Jadi waktu dia lewat. Karena kan imun dia. Nggak bisa dipukul. Kita kasih laser. Imun, imun. Oke. Uang kita udah 30 nih. Jadi udah bisa punya buat beli mobil ya kayaknya ya. Ya, kali ada mobil guys. Ini siapa nih? What are you doing here, kid? Oh, kita ketemu Lukas nih. We gotta stop the scientists running this place. He's evil. I'm coming to help. Dapet apa nih? Dapet batu guys kita. Oke. Berarti jangan-jangan batunya bisa dipakai buat... Tadi. Jalan. Coba. Kita tes teori. Pijel. Oke. Terus kita... Oh, inilah tuh. Ada collections. Ada inventory. Ada hard pieces. Ada gnomes. Bang, gimana bang? Caranya bang? Oh, ini. Dia selek karakter gitu. Oh. Ini. Jadi si Lukas dia punya ini guys. Punya ketapel. Jadi kalaupun kita ada berjarak gitu, dia bisa bantu ketapelin. Nah, kayak gitu tuh. Gile. Hebat juga gue. Sanggih nih. Baru dua. Pokoknya misi kita kali ini cuma buat sampai itu aja ya. Nanti kalau kelamaan juga teman-teman pasti jadi ke-spoil nanti ceritanya. Saya tidak mau men-spoil keceriaan ini. Kena pukul, kena pukul guys. Kena pukul guys. Kena pukul guys. Oke, oke, oke. Lo penasaran lagi sama ceritanya nih? Atau agak tahu? Atau agak tahu? Atau agak tahu? Atau agak tahu? Nah. Mantep nih. Bokil gue. Pakai ketapel lagi buat bukanya. Oke. Lanjut. Cuk. Cuk. Eh. Eh, eh, eh. Gila ini bener-bener disuruh mikir akhir main gamenya. Bener-bener kekuatan dari masing-masing karakter tuh ada gitu. Jadi, kita harus pinter-pinter memanfaatkan yang skillnya si ini, buat ini, buat itu, gitu-gitu. Gini, gitu-itu, gitu. Berarti kalau kayak gini jangan-jangan harus pakai si anak ini. Terus begini. Nah, tuh kan. Kacau, kacau. Oh, tidak. No, 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 no. Jangan kejar saya. Mas. Ayo loh. Dih, 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 dih. Curang. Nah, kena deh. Mati, kan? Brilliant, guys. Brilliant. Kita usiliin dulu yang si ini. Si botak satu lagi. Nah, dia udah kekurung nih. Pasti mati nih. Nah. Mati, ho. Ya, nice. Kita ambil dulu batunya. Buat jadi ketapel nanti. Ini ya, peluru ketapelnya ada di situ. Gak tuduh, kalah. Kalau yang gini-gini, peluru-pukul aja. Main fisik aja kita. Hmm. Hmm. Dapet kartu lagi. Terus ini apa nih? Ketapel kali. Ketapel. Tinggal satu lagi, guys. Satu lagi. Pokoknya kita yang penting misi pertama kita udah selesaiin. Biar teman-teman tahu nih. Seperti apa permainan sensasional masa kini. Oke. Aduh, 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 aduh. Yes. Gelok, gelok. Hampir aja. Hampir. Oke, guys. Oke, berarti buninya udah kebuka. Berarti semua empat pintu lasernya udah langsung kebuka. Jadi kita udah bisa tinggal balik lagi ke tempat tengahnya tadi. Oke. Jadi kayak gitu aja sih. Kayaknya konsepnya ya, permainannya. Nggak perlu panjang kali ya, teman-teman. Teman-teman bisa cobain sendiri deh. Biar nggak penasaran. Jadi yang ini, kayaknya game-gamenya memang bukan game-game berat. Dibuatnya simple. Tapi konsepnya bagus. Dan juga yang paling penting sih bersih dari advertisement gitu loh. Kalau misalnya yang biasa kan pasti ada di bawahnya sinilah gitu kan. Krim pemutih. Atau misalnya apa. Shopee. Apa gitu kan. Soap PCOD gitu kan. Nah ini, ini udah bersih gitu. Iya kan? Seru. Ya paling gitu aja sih. Kayak gambaran singkat untuk game-game dari Netflix. Jadi secara total tadi, ini kalau misalnya coba ya. ya Pichel balik dulu ya secara total tuh tadi gamenya Netflix itu ada ada enam ya 123456 jadi totalnya masih ada enam game tapi Netflix bilang bahwa mereka mau tambahin lagi game-game kedepannya jadi menarik sih untuk ditungguin gitu karena konsepnya mereka kan kayaknya mirip-mirip kayak Apple Arcade gitu-gitu ya jadi semua kayak mulai ke arah Bagaimana buat bisa ada keseriusan buat ini gamenya menarik 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 jadi kalau teman-teman yang penasaran pastiin kalian sudah punya account Netflix pastiin kalian juga download aplikasi Netflix yang paling terbaru di App Store ataupun di Playstore dan kalian bisa langsung mainin game aja eh paling itu aja kali ya Oke jadi paling itu aja sebenarnya untuk apa ya kayak review singkat kita untuk game-game yang ada di Netflix ini ya buat teman-teman yang mungkin nanti penasaran Pichel akan coba cantumnya nanti informasi-informasinya ataupun link-link yang terkait dengan game-game dari Netflix ini ya teman-teman bisa lihat langsung di sana dan terima kasih semua teman udah bisa menonton kalau teman-teman sukakan video seperti ini langsung hit like dan jangan lupa share juga kepada teman-teman kalian dan yang pasti jangan lupa juga untuk subscribe kepada channel Pichel Main Game dan mungkin kalau teman-teman yang penasaran kalian soal gadget-gadget masa kini kayak monitor dari Asus ini yang canggih ini bisa cek ke channel utama kita yaitu Pichel Main Game eh bukan dong Pichel Main Media Group dong atau enggak buat yang penasaran soal kehidupan di belakang layar bisa juga cek kita di VMG fans oke langsung aja subscribe ketiga channel kita itu biar makin rame guys oke palingan itu aja ya terima kasih teman-teman semua thank you guys for watching I'll see the next video bye bye selamat menikmati